Apa sih mencari jodohnya? Nah jadi kalau ala Nabi itu, pertama sebaik-baik jodohnya. Kita serahkan sepenuhnya sama anak-anak kita yang menjalaninya. Beberapa momen penting terlewatkan ya, seperti lamaran, pernikahan, lahiran, kucu. Katanya kan mereka... Ya kita online ya, jadinya secara video call, jadi memang sedih sih. Karena ini anak pertama, cucu pertama, jadi kita ketanya banget membersamain. Nah tapi akhirnya kita hanya bisa dari jauh dan terus selalu mengingatkan, kasih doa, gak putus-putus, bukan berapa. Halo sobat, BOMBOOM Channel dan juga 5D dimanapun berada. Kembali soal Gen Halilintar dan kali ini Gen Halilintar menjawab hatersnya melalui tayangan di depan Raffi Ahmad dan juga host yang lain di salah satu stasiun televisi. Menjawab ketidakadirannya di acara-acara penting yang dilakukan oleh Atta dan Aurel. Nah bagaimanakah jawabannya dan menurut netizen tersebut? Jika tidak bisa menjadi mertua yang baik, maka lepaskanlah anak-anakmu. Seperti Torik, ini mungkin menyorot kasusnya Torik. Jangan diatur soal manantunya. Tetapi bagaimanakah jawaban dari Gen Halilintar soal serangan dari haters ini? Yuk kita simak saja hatersnya dan kemudian jawaban dari Umi Gen Halilintar. Simak sendiri dan komentarlah sendiri dan Anda juga berhak beropini. Yang jelas harapan kita semua bahwa semuanya tetap baik-baik saja dan tetap dijaga oleh Allah SWT. Amin amin ya Allah SWT. Ya apa sih mencari jodohnya? Nah jadi kalau ala Nabi itu pertama sebaik-baik jodohnya. Saya juga mau nanya sama Ibu, Apa Ibu juga sudah sesuai dengan kriteria mertua idaman yang Rasulullah SAW anjurkan? Sedangkan yang saya lihat itu dari media sosial, Ibu ini komunikasinya sama anak sendiri aja lewat media sosial atau dunia maya saja. Telepon, telepon, telepon aja. Ya buktinya dalam hari-hari besar juga tidak ada nampak Ibu. Terus kalau sudah seperti itu, mendingan kita sadar diri aja lah. Kita serahkan sepenuhnya sama anak-anak kita yang menjalaninya. Yang penting mereka bahagia. Dan perempuannya juga jelas bibit-bebet bobotnya. Dan dari keluarga baik-baik. Kalau perkara ini ono ini ono ya, Itu kan urusan anak kita yang menjalankannya. Apalagi kita tidak terlalu berperan dalam hidup anak-anak kita. Jadi jangan terlalu memberatkan anak-anak kita lah dengan persoalan-persoalan pemikiran kita sendiri. Yang kita berikan kepada anak-anak kita. Sedangkan kita sendiri aja tidak bisa ada di sisi mereka ketika mereka membutuhkan kita. Sebesar apapun anak kita. Apa sih mencari jodohnya? Nah jadi kalau sekaya apapun anak kita tetap. Kalau anak yang baik itu sangat mengutamakan orang tuanya ada di sisi mereka. Padahal jadi hari-hari penting untuk hidupnya. Nah kita juga sebagai orang tua gitu, sadar diri aja. Kalau seumpamanya kita tidak bisa membahagiakan anak-anak kita. Atau tidak bisa memberikan ini untuk anak kita. Ya biarkanlah mereka bersanding dengan orang-orang yang memang mereka percayai. Yang membuat anak kita itu hidup bahagia. Janganlah kita berat-beratkan dengan pemikiran kita kepada anak kita. Kalau menurut saya. Kalau anak saya itu seumpamanya saya hobinya jalan-jalan ke luar negeri. Tidak mantap-mantap di rumah. Tidak diam di rumah. Tidak bisa mendampingi anak saya. Saya biarkan aja anak saya berdamping dengan orang yang bisa membahagiakan. Yang penting jelas bibit bebet bobotnya. Dari keluarga yang baik. Dia juga perempuan yang baik. Tidak punya skandal apa-apa. Jadi sudah. Saya bebas karena anak-anak saya. Jadi anak saya bahagia dengan orang yang dia cintai. Saya pun bahagia melihat anak saya bahagia. Dah siap. Kata Upinipi. Sekaya apapun anak kita tetap. Kalau anak yang baik itu sangat mengutamakan orang tuanya ada di sisi mereka. Beberapa momen penting terlewatkan ya. Seperti lamaran. Pernikahan. Lahiran. Kucu. Akat aja kan mereka gak satu. Iya kita online ya. Jadinya secara video call. Jadi memang sedih sih. Karena ini anak pertama. Cucu pertama. Jadi kita ketanya banget membersamain. Nah tapi akhirnya kita hanya bisa dari jauh dan terus selalu mengingatkan. Kasih doa gak putus-putus. Bukan berarti jauh tapi tidak berarti. Yang tetap dekat di hati. Betul betul. Dekat di hati. Selalu gak putus doa. Aku waktu itu pertama kali. Mas Atta minta izin mau menikahi orang. Waktu itu. Nanti online dong ngomongin. Online kan ada di Youtube tuh. Iya 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 iya. Dia nangis aku juga nangis. Nangis-nangis. Nangis-nangis. Andai anak gitu. Sama pokoknya. Yang penting. Kamu mendapat yang terbaik dari dari Allah itu ya. Biar istri yang terbaik. Nanti juga keturunan-keturunan juga biar yang terbaik. Dan saya orangnya udah menjadi mantu. Antu orangnya sekarang ya. Antu kesayangan. Satu-satunya. Betul. Apanya kemarin kan. Beberapa momen penting. Tio. 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 Terus banget. Itu juga waktu ketemu. Pas ketemu rasanya kayak udah pernah lama. Gak pernah ketemu kan sebelumnya. Sebelum gak pernah ketemu. Gak pernah ketemu. Iya. Nanti kita bahas. Nanti kita bahas. Eh, tapi sebelum nanti kita bahas. Kemarin kan sempet heboh juga. Pak Hali. Katanya ada permintaan kepada Aurel. Supaya mudah-mudahan bisa lahir normal. Dengan tujuan supaya bisa lebih cepet lagi. Dan heboh orang-orang. Ini ada tayangannya. Ini nih nih. Gua aku liat. Nih. Oh. Langsung. Enggak. Ini pertanyaan satu. Berarti ini semua normal. Normal. Semua sekali. Seorang yang ke sebelah situ sambil baca koran. Enggak. 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 Pas anak ketiga. Anak ketiga. Anak ketiga. Mesinya besar. Mesinya besar. Tapi aku enggak. Aku enggak. Yang paling susah. Aku enggak. Jadi sembilan. 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 Tapi aku minta izin sama dokter-dokter. Aku pilih coba normal dulu ya dok. Aku yakin oleh itu mengikut tersangkaan hambanya. Jadi kalau kita maunya normal. Insya Allah nanti ada jalan. Alhamdulillah semua normal. Wow. Normal. Mesinya besar juga normal. Tapi memang aku. Aku ngobrol sama Umi. Rahasia suburnya. Ini saking suburnya. Ini suaminya. Pak Hali. Cuman follow Instagram aja langsung. Ambil. Ini kiri ke ibunya. Ini saking cocok banget. Masa. Udah sama-sama bahwa itu langsung. Ambil. Udah sampai. Sampai. Katanya. Pakai bluetooth ya. Bukan. Ini udah. Berarti kayak misteri itu udah cocok banget. Kayak misteri banget. Udah kayak misteri banget. Udah kayak misteri banget. Tapi memang kenikmatannya juga berbeda katanya. Tapi walaupun akhirnya sesal enggak apa-apa dong. Iya. Maksudnya kita kan bukan berarti. Mesti normal gitu kan. Kalau kondisinya untuk keselamatan jiwanya. Mesti seser. Betul. Betul. Jadi kita bukannya. Enggak pro semisestri. Enggak pasien dong. Itu kan cuman potongan. Jadi 9-11 mesti seser. Tapi yang enggak pro semisestri. Enggak pasien dong. Itu kan cuman potongan cuman. Iya cuman. Iya cuman. Itu maksudnya Pali kan baik. Baik. Supaya bisa cepat punya anak lagi. Iya itu lebih baik. Tapi kalau di mana gimana. Kalau serah kan tinggi 2 tahun. Iya. Betul. Betul. Itu sebenarnya. Iya. Di kanakuan sama kayak Pali. Pengen punya anak banyak. Iya. Dan itu kan kayak Pali. Lintar. Iya. Lintar. 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 Gak pro semisestri. Enggak pasien dong. Itu kan cuman potongan cuman. Iya itu mingga. Iya itu mingga. Iya itu mingga.